Mengalami haid 2 kali dalam sebulan, apakah tanda jika sedang hamil? Yuk simak penjelasan lengkapnya dalam video kali ini. Mengalami menstruasi 2 kali dalam sebulan tidak selalu merupakan tanda adanya kehamilan. Menstruasi yang tidak teratur bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan hormon, stres, pola makanan yang tidak sehat, obesitas, atau kondisi medis tertentu seperti sindrom PCOS dan juga gangguan tiroid. Jika seorang wanita mengalami menstruasi 2 kali dalam sebulan, terutama jika itu hanya terjadi sesekali, itu mungkin bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Tubuh perempuan dapat mengalami fluktuasi hormon alami dari waktu ke waktu, dan hal ini dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Namun demikian, jika pola menstruasi yang tidak teratur terjadi secara terus menerus atau disertai dengan gejala yang lain seperti nyari perut yang parah, perdarahan yang berat, atau gedara nyamanan lainnya, itu bisa menjadi penanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Dalam hal ini, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut dan diagnosa yang tepat. Dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik, memeriksa riwayat kesehatan, dan mungkin melakukan tes laboratorium untuk membantu menentukan penyebab dari pola menstruasi yang tidak teratur tersebut. Dengan demikian, perawatan yang sesuai dapat diberikan. Terima kasih telah menonton!